Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan jumpa lagi bagi kawan-kawanku dimanapun kalian berada Dan salam bertemu lagi dengan channel kami Tiga Pibanwa Dan salam sukses selalu ya bagi kawan-kawan dimanapun kalian berada Nah sebelum kita melanjutkan video saya ini Tidak salahnya ya kawan-kawan Dukung terus channel kami Dan tonton sampai habis ya penayangan video kami ini Agar semua kita tidak gagal paham Dan bagi kawan-kawan yang baru bergabung dengan channel kami Mohon dukungan dan doanya terus ya Agar kami semangat terus berbagi dan berbagi kepada kalian Kencang seputar dunia perikanan Terutama ikan-ikan lokal ya kawan-kawan ya Nah kali ini kawan-kawan saya ingin membahas Masalah penyeleksian Ikan betok kami ya Yang mana ikan betok ini akan kami bijahkan ya Karena mengingat Saya lihat ya Bagi yang si tumbukan betina itu Sudah kelihatan sudah semua matang gonad ya Kerutnya pada buncit-buncit semua Nah jadi bagi kawan-kawan Video saya ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua ya Nah baiklah kita membahas lebih jauh lagi ya kawan-kawan ya Jadi kolom kami ini medianya 2 meter Ada 2 meter dan ini Kurang lebih Indukannya ada sekitar Kemarin indukan yang sudah besar itu ada 450an Sedangkan yang kecil-kecil ini Itu adalah seleksi yang kami Yang kemarin-kemarin Untuk pemijahan itu adalah yang premium Kenapa jadi kami gabung disini Satu pertama kami Tempatnya sangat premium ya Jadi kami gabung Selama Ikan itu dalam keadaan sehat Tetap kami gabung ya kawan-kawan Tidak terindikasi sakit ya Nah apabila sakit Langsung kita Pisahkan atau kita karantina ya kawan-kawan ya Nah jadi Ikan betok Atau ikan papuyuh ini Hari ini saya ingin Menyeleksi Dan memilih Daripada si pejantan dan si betina Dan akan saya pijahkan ya kawan-kawan ya Nah Jadi baiklah kawan-kawan Saya akan Masuk ya Kedalam kolam untuk Menyeleksi ya kawan-kawan ya Nah Sekalian juga saya akan cari Kalau ada ikan kami yang terindikasi Ada korengan ataupun ada sakit Nanti kami pisahkan Dan kami karantina Setelah itu kami kasih Obat-obat herba ya kawan-kawan ya Nah Jadi media kami Untuk menangkap ikan itu Ini cuma pakai tempat Wadah seperti ini ya Nah Nanti kita seleksi ya Tonton ya Nah Yang mana si pejantan Yang mana si betina Kita akan kita pilih ya Nah kita kumpulkan dulu Satu tempat Setelah itu nanti kita seleksi lagi Yang standar ukurannya ya Kawan-kawannya Seperti ini ya Nah seperti ini ya Jadi pemilihan Pemilihan Atau penyeleksian ikan Betok Atau ikan kopi ini Kita harus Teliti yang Dan firmat ya Kenapa Karena Kita bisa Tidak gili ya Melihat yang mana si pejantan Dan mana si betina Apalagi hampir-hampir sama Postur badannya ya Kawan-kawannya Nah 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 ini yang sudah Matang gonat ya kawan Nah nih Ini artraminya Sudah membuka Ingin mengeluarkan telur Ya kawan-kawannya Sudah matang gonat Nah Nah ini juga Sudah matang gonat ya Kawan-kawannya Perutnya buncit Nah Nah ini juga ya Sudah matang gonat ya Kawan-kawannya Nah Nah Sudah matang gonat Nanti kita seleksi lagi ya Ini seleksi yang pertama Terus nanti kita adakan lagi Penyeleksian yang kedua Memilih indukan-indukan yang Jadi berkualitas Masih si larva Hikan betuknya Nah Nah Bayangkan kawan-kawan Ini indukan si pejantan kami Ya besar ya Nah indukannya Nah ini indukkan si pejantan Nah Kawan-kawan Kita pisahkan Nah ini sudah matang gonat Nah ini si pejantan Nah jadi kita harus juli ya Melihatnya ya Nah ini juga matang gonat Nah ini si pejantan kami juga ya Lumayan besar ya Kawan-kawan ya Nah 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 ini juga sepejantan ya Tapi ini juga siap dipijahkan nanti ya Walaupun sedikit agak kecil Tapi saya dipijahkan juga ya Nah ini si pejantan juga ya Nah ini juga si pejantan Jadi pejantan ikan betuk ini Bikin hati terhibur ya kawan-kawan ya Nah karena apa? Karena Rame kita melihatnya ya Sekalian juga nanti kita menjeleksi Mana-mana ada ikan-ikan betuk kita yang Kena mati atau kena korengan Langsung kita seleksi ya kawan-kawannya Atau kita nanti sendirikan Atau di karantina ya Supaya yang lainnya tidak terkena juga ya Nah Ikan betuk ini adalah Ikan yang sangat mudah Didapat jadi alam juga Sangat mudah untuk dibudidayakan ya kawan-kawan ya Nah 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 Jadi kita Lihat terus ya Nah Jadi kenapa Ikan Ada campuran ya Nah ini adalah seleksi kami yang pertama Yang kami katakan premium Jadi Biar Biar nanti kami Jadikan gabung jadi satu ya Karena keterbatasan tempat kami Nah Sudah ya Kita cari lagi Sampai jumpa Hati jadi senang ya kawan-kawan ya Nah ini si pejantan Si pejantan Nah ini si pejantan kami ya Lumayan besar ya kawan-kawan ya Nah Si pejantan Nah Ini si pejantan juga Nah ini si pejantan juga ya Alhamdulillah besar-besar ya kawan-kawan ya Nah Jadi kalau indukan betinanya Sudah hampir-hampir semua Hampir dikatakan makan gonad ya Makanya Kalau tidak kita Cepat-cepat kita Pijakan atau kita suntik Nanti Dia tidak bisa Mengeluarkan Mengeluarkan telurnya ya kawan-kawan Nah itu Mengakibatkan kematian Nanti di kolam kita ya Nah Kalau biasa dia di alam biar itu Biasa dia bertelur di alam biar Kalau ini kan kita budidayakan ya kawan-kawan Makanya Harus kita Untuk ya Nah 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 jadi kawan-kawan Nah perlu kalian catat Sebelum kita penyeleksian Ataupun kita ingin memijakan Itu Diusahakan ya Ikan Si ikan ini kita Kita puasakan dua hari ya Baru nanti kita seleksi Tujuannya apa Kalau Dikuasakan itu Nanti Ketahanan tubuhnya itu Bagus ya Dan juga nanti dia Kalau nasi bertelur Nanti Kualitas telurnya akan Sangat bagus ya kawan-kawan ya Nah itu Jadi Kunci rahasianya bagi kami Kalau ingin memijakan Atau kita menyeleksi seperti ini Dan langsung kita bijakan Itu harus kita puasakan dulu Paling tidak Satu Dua kali dupa Empat jam ya kawan-kawan Agar Nanti Menghasilkan telur Yang berkualitas tinggi ya Nah ini Si pejantan juga ya Kawan-kawanya Nah ini juga si pejantan Dan ini juga si pejantan Karena Cara Pemijan kami ini Itu Satu Perbanding Tiga ya Atau Satu Perbanding Satu 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 Betina Dua Jantan Ya Nah ini Matang gonat ya Turutnya buncit besar Nah ini Betul-betul matang gonat Selain Saya lihat ya Ini kan kami ada yang Ada yang sakit ya Makanya ingin kami pisahkan juga sekalian Sekalian menyeleksi Agar Yang lain tidak Tertular ya Ini akan kami karantina Dan kami sendirikan ya Semoga kalian ya Dengan video singkat saya ini Bisa terhibur ya Dan bisa terinspirasi Untuk berbudidaya Ikan-ikan Ikan air tawar Atau ikan lokal Yang ada di seputaran Kampung kita ya Nah baiklah kawan-kawan Salam dan jumpa lagi Dan salam Berbudidaya lagi ya Dari kami Channel Tijabi Banwa Dan yang Mana Kawan-kawan Di seluruh Indonesia Yang sudah mendukung channel kami Kami ucapkan Terima kasih banyak Yang tak seringga Semoga Nanti Allah Ta'ala membalaskan Dari dunia Sampai akhirat Yang berdipat ganda Dan bagi kawan-kawan Yang sudah Mendukung Dan mensubscribe Channel kami Kami doakan selalu ya Semoga kalian diberikan Keberkahan umur Diberikan keberkahan rezeki Diberikan keberkahan Keluarga yang sakinah Mawardah warahmat Dan mudah-mudahan Kalian diberikan Kemudahan Dan kelanjaran Di dalam langkah-langkah Kalian menapaki Untuk usaha Kedepan ya kawan-kawan Salam dan jumpa lagi ya kawan-kawan Dan salam bertemu lagi Dengan channel Atau video-video kami Yang akan datang Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton